Intro Klub Premier League Arsenal dikabarkan sedikit lagi akan mengunci pembelian pertama mereka Di musim panas ini The Gunners dilaporkan akan mengamankan jasa Moes Kekedo dari Brickton Arsenal sudah mendapatkan satu pemain baru di musim panas nanti Meriam London dikabarkan akan mengunci transfer Moes Kekedo dari Brickton Arsenal sedikit lagi akan mengunci transfer Kekedo dari Brickton The Gunners dilaporkan sudah intens berkomunikasi dengan agen Kekedo Setelah berdiskusi cukup lama kedua belah pihak setuju untuk saling bekerja sama mulai musim depan Kekedo sudah menerima tawaran kontrak dari Arsenal Jadi proses transfer ini sudah selesai setengah jalan Saat ini Arsenal hanya perlu menuntaskan proses administrasi transfer Kekedo bersama Brickton Di sini Arsenal akan menemui kendala karena mahar transfer yang ditetapkan Brickton cukup tinggi Yaitu ada di kisaran 70 juta pounds The Gunners dikabarkan ogah membayar semahal itu Jadi mereka sedang menego agar transfer ini bisa lekas selesai Azemilan dikabarkan masih dalam pembicaraan dengan agen Ray Snellison untuk membucuknya agar menolak tawaran Arsenal Untuk memperpanjang kontraknya Manajemen Azemilan melihat Ray Snellison sebagai peluang besar karena ia masih muda Bisa dimainkan di posisi sayap kanan dan kiri Tidak hanya itu kontraknya juga akan habis dalam beberapa pekan lagi Paulo Maldini dan Ricky Massara mengadakan pembicaraan baru dengan agen Nelson Mereka diberitahu tentang kesediaan Arsenal untuk memberikan kontrak baru dengan durasi 4 tahun Dengan nominal gaji yang sama Nelson sedang memikirkan masa depannya Mengingat ia ingin mendapatkan pengalaman bermain yang banyak Dan Milan menjanjikan hal tersebut Terlebih di musim depan Rossoneri dipastikan akan kembali berlaga di Liga Champions Dalam beberapa hari ke depan Nelson diklaim akan mengomunikasikan keputusannya Rossoneri berada dalam persaingan Namun The Gunners yakin bahwa mereka akan dapat memperpanjang kontrak pemain penting dalam sekuat mereka Arsenal saat ini dikabarkan sudah menyiapkan kontrak untuk memboyong Jocancelo pada burusa transfer musim panas nanti Berdasarkan keterangan dari pakar transfer Fabrizio Romano Arsenal saat ini tertarik untuk mendapatkan jasa Jocancelo Mereka dikabarkan sudah menyiapkan kontrak untuk sang pemain Ditambah Arsenal dikabarkan memiliki peluang yang cukup bagus untuk mendapatkan back Manchester City tersebut Pasalnya Arsenal dikabarkan memiliki hubungan yang cukup baik dengan agen Jocancelo Mereka Arsenal tertarik Mereka sudah menyiapkan kontrak dan mereka punya hubungan yang baik dengan agennya Jadi ada percakapan terkait kemungkinan untuk mendatangkan Jocancelo Tutur Fabrizio Romano Mendatangkan Jocancelo sendiri tampaknya memang jadi kebutuhan untuk Arsenal saat ini Pasalnya The Gunners saat ini kehilangan salah satu pemain bertahan mereka Oleh sebab itu opsi untuk mendatangkan Jocancelo jadi pilihan bagus bagi Arsenal di burusaha transfer musim panas ini Aston Villa diberitakan bersiap untuk berhadapan langsung dengan Newcastle United Untuk mendapatkan tanda tangan back kiri Arsenal Kiran Tierney Empat tahun tugas Kiran Tierney di Emirates Stadium yang diwarnai banyak cedera bisa berakhir musim panas ini Setelah posisinya tergusur menyusul kedatangan oleh Alexander Zinsenko dari Manchester City Kiran Tierney pun diperkirakan akan pindah untuk mencari waktu bermain reguler Newcastle United telah lama dianggap sebagai pelabuhan baru pemain berusia 25 tahun tersebut Sementara Manchester City juga sempat dikreditkan dengan ketertarikan pada jasanya Sekarang The Times mengabarkan bahwa Aston Villa telah memasuki perlombaan Unai Emery ingin bereuni dengan Tierney yang dibawanya ke Arsenal pada musim panas 2019 Kiran Tierney langsung menjadi starter reguler untuk The Gunner selama masa jabatan singkat Emery Tetapi cedera terus mengagunya selama 4 musim terakhir Paris Saint-Germain dikabarkan tengah tertarik untuk merekut back Arsenal Gabriel Magalhães Dalam upaya memperkuat lini belakang mereka untuk musim panas ini Gabriel yang merupakan pemain kunci di Arsenal telah menunjukkan performa yang impresif Di Premier League musim ini Keberhasilannya membangun kekekuatan lini pertahanan telah membuat dirinya menjadi sosok yang diandalkan oleh tim ladan utara tersebut Perekrutan back baru menjadi salah satu prioritas Paris Saint-Germain untuk memperkuat tim mereka di musim panas ini Dalam upaya untuk kembali bersaing di level tertinggi di kompetisi domestik dan Eropa Dan dengan reputasi Gabriel yang terus meningkat dan potensi yang dimiliki oleh sang pemain Menjadikan pertarungan menarik di berusaha transfer musim panas ini Dengan situasi yang terus berkembang para penggemar dan pengamat sepak bola akan menantikan keputusan akhir Gabriel Magalhães Dan langkah-langkah yang akan diambil oleh PSG dan Arsenal Namun berdasarkan laporan yang beredar Gabriel mungkin akan menolak tawaran dari PSG Karena keinginan kuatnya untuk melanjutkan kesuksesan bersama Arsenal Setelah Leicester City terdegradasi ke Championship Kemungkinan besar akan ada beberapa kepergian besar dari Leicester City musim panas ini Dan James Madison adalah salah satu aset mereka yang paling diminati Leicester memasang harga 40 juta pounds untuk pemain yang diminati oleh Arsenal dan Newcastle United itu Tetapi mereka dapat menerima lebih banyak jika terjadi perang penawaran Pemain berusaha 26 tahun itu hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya saat ini di King Power Stadium Meski klubnya terpuluk, Madison masih membutuhkan 10 gol dan 9 asis di Premier League musim ini Baru membadua penampilan untuk tim nasional Inggris, Madison akan menyadari bahwa melangkah ke klub yang lebih besar Akan meningkatkan peluangnya untuk terlibat secara lebih reguler untuk The Trillions Madison dapat ditempatkan sebagai gelandang atau bermain melebar Dan keserbagunaannya dapat berguna untuk Arsenal atau Newcastle Karena mereka ingin memperkuat skuad setelah lolos ke Liga Champions Selain itu Madison memiliki pengalaman yang kaya di Premier League dengan membuat 163 penampilan Aturan pendaftaran skuad Liga Premier Inggris akan mempengaruhi rencana klub untuk jendela transfer musim panas Dan hal itu membuat Michael Arteta dipastikan akan sibuk Saat ini ada 32 pemain yang terdaftar di Arsenal Jumlah ini terlalu banyak terutama ketika mempertimbangkan peraturan Liga Premier Setelah jendela transfer musim panas ditutup Arsenal akan diizinkan untuk menyebutkan tidak lebih dari 25 pemain Dalam skuad Liga Premier mereka untuk musim 2023-2024 Dimana 17 pemain asing adalah batasnya dengan sisa 8 tempat tersedia untuk anggota tim lokal Ada baiknya menunjukkan bahwa pengeluaran akan sama pentingnya untuk diawasi oleh Michael Arteta dan Edu Gaspar Apakah itu penjualan permanen atau perpindahan pinjaman Saat ini 33 pemain senior yang akan meninggalkan Arsenal untuk selamanya di bulan depan telah terungkap Mereka adalah Ainsley Maitland Yang akan menjadi agen bebas Pablo Mari akan bergabung dengan Monza Sedangkan Granit Xhaka sedang dalam pembicaraan dengan Bear Leverkusen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!